Saya tidak melihat sekarang berapa lama lagi? Sudah 9 tahun, ya? Saya akan pergi. Sampai jumpa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Halo penghuni Planet Cinta dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga kalian selalu dinaungi oleh kebahagiaan. Dan bagi kalian yang masih jomblo semoga cepat mendapat jodoh. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film romantis berjodoh Almost Love. Film ini mengisahkan tentang lika-liku perjalanan cinta sepasang remaja yang sudah saling jatuh cinta sejak masa SMA. Seperti apakah keromantisan dan kelanjutan kisahnya? Ya tanpa banyak cincang keling lagi siapkan posisi jauhi keramaian hindari godaan mantan dan kisah pun dimulai. Dia adalah Jiao Yang, anak yatim piatu yang kini tinggal bersama neneknya di salah satu kota kecil di Cina. Meski telah kehilangan kedua orang tuanya, namun Jiao Yang dikenal sebagai gadis yang supel dan sangat periang. Sehingga kesehariannya seakan selalu dinaungi oleh kebahagiaan. Di suatu kontrakan, kita diperkenalkan pada sosok pemuda bernama Zhou Chan dan ibunya yang merupakan warga pindahan dari kota Beijing. Zhou Chan ini dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki bakat dalam melukis. Namun sayang kedua orang tuanya tak mengizinkan Zhou Chan untuk menekuni bakat spesialnya itu. Kedua orang tua Zhou Chan sangat memimpikan anaknya menjadi pebisnis sukses di masa depan. Hal itulah yang menjadi alasan ayah Zhou Chan meminta ibunya mendampingi Zhou Chan pindah ke kota kecil itu. Karena di kota kecil itulah terdapat salah satu SMA terbaik yang diharapkan mampu memfasilitasi kepandayan Zhou Chan. Berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat di lingkungan tempat tinggalnya, di SMA-nya, Zhou Yang selalu menjadi bahan olokan dan dikenal sebagai siswi pembawa sial. Bahkan banyak siswa-siswi yang menjulukinya sebagai sigadi sampah. Hingga di suatu waktu, ketika Zhou Chan sedang memperkenalkan dirinya sebagai siswa baru, Zhou Yang yang saat itu datang terlambat kembali mendapat cemohan dari wali kelas dan juga teman-temannya. Namun tidak dengan Zhou Chan yang spontan membela Zhou Yang. Nyatanya kontrakan Zhou Chan tak jauh dari toko rental CD-nya Zhou Yang. Sebagai bentuk terima kasih, malamnya Zhou Yang pun berinisiatif mengajak Zhou Chan untuk singgah di tokonya. Namun di tengah perbincangan, Zhou Chan dikejutkan dengan kemunculan sang ibu yang hendak membuang semua lukisannya. Tak ingin Zhou Chan menyenyiakan bakat yang dimilikinya, keesokan malam Zhou Yang sengaja meminta Zhou Chan melukis cover film Titanic untuk dipajang di toko kasetnya. Dengan kesepakatan jika nanti toko kasetnya banyak didatangi pengunjung, maka keuntungannya akan dibagi dua dengan Zhou Chan. Meski awalnya Zhou Chan menolak, namun pada akhirnya ia pun luluh ketika melihat sorot mata indahnya, Zhou Yang. Berkat hasil lukisan Zhou Chan, dalam waktu singkat toko kaset Zhou Yang pun dipenuhi banyak pengunjung. Sesuai dengan kesepakatan, Zhou Yang lalu memberikan Zhou Chan sejumlah uang sebagai imbalan atas hasil lukisannya. Dan setelah itu hubungan keduanya pun nampak semakin dekat. Bahkan keduanya seakan mulai saling memendam cinta satu sama lain. Ketika listrik di sekolahnya tiba-tiba padam, semua siswa bergegas menuju lapangan, namun tidak dengan Zhou Yang dan Zhou Chan yang malah saling curhat sambil memandangi indahnya malam. Zhou Chan disitu mengungkapkan tentang impiannya yang ingin menjadi seorang pelukis kenamaan. Hingga di tengah perbincangan, ibu Zhou Chan pun tiba-tiba datang. Sambil menunjukkan lukisan dewasa buatan Zhou Chan, sang ibu lantas meluapkan emosinya pada Zhou Yang yang dianggap telah membawa dampak negatif pada Zhou Chan. Hingga pada akhirnya ibu Zhou Chan pun mempermalukan Zhou Yang dihadapan semua siswa yang ada. Untuk pertama kalinya, Zhou Chan nekat melawan perintah ibunya demi menemui Zhou Yang yang sedang merenung di tepian pantai. Setelah meminta maaf atas perilaku sang ibu, Zhou Chan dan Zhou Yang kemudian saling menceritakan tentang kesedihan dan juga impian mereka di masa depan. Hingga pada akhirnya keduanya saling memotivasi untuk mengejar apa yang telah mereka cita-citakan. Zhou Yang yang dikenal sebagai sisi paling bodoh di sekolah, tahan tintinya belajar siang dan malam demi bisa lulus ujian. Begitu juga dengan Zhou Chan yang diam-diam terus mengasah bakat melukisnya. Sebagai persiapan mengikuti kompetisi melukis nasional. Hingga di hari kompetisi dibuka, hujan pun turun dengan begitu lebat. Meski hujan badai, Zhou Chan tetap semangat mengikuti kompetisi itu. Setelah mengambil alat lukis yang telah disiapkan Zhou Yang, Zhou Chan bergegas menuju gedung tempat kompetisi berlangsung. Sebelum kompetisi dimulai, Panitia memeriksa detail nama semua peserta yang ada. Dan sialnya kartu peserta Zhou Chan hilang entah kemana. Zhou Chan yang panik lantas memohon agar Panitia tetap mengizinkannya untuk mengikuti lomba. Namun permohonan Zhou Chan langsung ditolak mentah-mentah. Hingga ketika Zhou Chan mulai dilanda keputus asaan, Zhou Yang pun tiba-tiba datang di tengah lebatnya hujan. Kini tibalah di masa kelulusan SMA. Sebuah masa yang sangat ditunggu sekaligus dibenci oleh Zhao Yang dan juga Zhou Chan. Karena dalam waktu dekat keduanya akan berpisah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Ketika semua siswa larut dalam kebahagiaan, nampak Zhao Yang dan Zhou Chan seakan terpaku dalam kesedihan. Zhao Yang lalu mendatangi Zhou Chan untuk mengucap salam perpisahan. Sebelum itu, Zhao Yang mengungkapkan betapa beruntungnya ia bisa berjumpa dengan lelaki sebaik Zhou Chan. Namun setelah sekian lama berbagi canda dan tawa, dengan berat hati Zhao Yang mengatakan jika inilah akhir dari kisah keduanya. Hingga di saat Zhao Yang hendak pergi, Zhou Chan pun spontan menggenggam tangannya sambil mengungkapkan bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kisah cinta keduanya. Zhao Yang dan Zhou Chan pun resmi jadian. Hingga Oktober 2009, kita diperlihatkan pada kemesrahan keduanya yang kini telah memasuki jenjang kuliah. Meski Zhao Yang dan Zhou Chan tinggal berjauhan, namun hal itu sama sekali tak menjadi halangan. Di waktu luang, keduanya selalu mampu menjalin koromantisan yang membuat cinta mereka nampak begitu indah. Setelah melewati begitu banyak momen bahagia, kisah cinta Zhao Yang dan Zhou Chan pun kini perlahan mulai diuji. Ketika Zhou Chan sedang sibuk magang sebagai panitia di sebuah pameran seni, Zhou Chan tiba-tiba mendapat telepon untuk mengambil makanan yang telah dipesan oleh Zhao Yang. Zhou Chan lalu keluar gedung untuk mengambil makanan itu. Namun karena lupa membawa ID card, ketika akan kembali, petugas keamanan pun langsung menghadangnya. Alhasil pameran seni itu pun menjadi kacau balau. Melihat kekecewaan di wajah Zhou Chan, Zhao Yang yang penasaran pun menanyakan tentang bagaimana dengan kelangsungan pameran seni yang Zhao Chan tangani. Sebagai luapan kekesalahan, Zhao Chan malah meminta Zhao Yang untuk tak mencampuri urusannya. Mendengar kalimat itu membuat Zhao Yang begitu kecewa. Sebagai sepasang kekasih, seharusnya mereka saling berbagi kesedihan dan juga kebahagiaan. Menyadari jika dirinya hanyalah beban bagi Zhao Chan, dengan berat hati Zhao Yang pun memilih untuk putus. Sejak saat itu Zhao Yang tahan tintinya menangis, meratapi cintanya yang telah hilang dan pergi. Begitu juga dengan Zhou Chan, yang menjalani hidupnya dengan penuh kehampaan. Padahal keduanya ini masih saling mencintai. Namun karena keegoisan semata, mereka lebih memilih memendam cintanya dalam diam. Seperti pepatah mengatakan jika cintakan selalu menemukan jalan kembali, begitu juga dengan kisah cinta Zhao Yang dan Zhao Chan yang akhirnya kembali berbaikan. Dimana saat Zhao Yang sedang terpana akan keromantisan sepasang pengantin, tiba-tiba Zhao Chan pun datang. Di dalam kereta, Zhao Chan dan Zhao Yang kembali menunjukkan keromantisannya. Lalu di tengah perbincangan, Zhao Yang bertanya, jika ia mati nanti, apa yang akan Zhao Chan sampaikan di prosesi pemakamannya? Karena bingung Zhao Chan sengaja membalikan pertanyaan itu pada Zhao Yang. Tanpa basa-basi, Zhao Yang lantas mengungkapkan untayan kalimat yang membuat Zhao Chan begitu tersentuh. Enam tahun kemudian, kita melihat betapa sibuknya Zhao Chan dan Zhao Yang yang telah memiliki pekerjaan masing-masing. Meski begitu, di tengah kesibukan mereka selalu meluangkan waktu untuk tetap menjaga cinta dan kemesraan. Seperti ketika Zhao Yang berulang tahun, Zhao Chan selalu ada untuk memberi kejutan istimewa. Berkat konsistensi dan kegigihannya dalam bekerja, dalam waktu singkat Zhao Yang pun mendapat promosi jabatan. Berbanding terbalik dengan Zhao Chan, yang masih berjuang mencari sponsor untuk memfasilitasi galeri lukisannya. Di mana hal itu membuat Zhao Chan begitu tertekan, yang berdampak pada hubungannya dengan Zhao Yang. Sejak saat itu Zhao Chan selalu disibukkan dengan berbagai proyek lukisan, yang membuatnya tak pernah memiliki waktu lagi untuk Zhao Yang. Bahkan Zhao Chan tak peduli apapun yang Zhao Yang sampaikan padanya, seakan Zhao Chan terbelenggu akan obsesi kesuksesan yang membuatnya terjatuh dalam sebuah kehampaan. Di suatu pagi, Zhao Yang mendapat info tentang nenek tercintanya yang kini sedang koma. Mengetahui hal itu, Zhao Yang yang panik pun bergegas menuju rumah sakit, sambil menelpon Zhao Chan agar langsung menyusulnya. Saat itu Zhao Chan sebenarnya hendak langsung menyusul Zhao Yang. Namun karena sedang dikejar deadline, Zhao Chan dipaksa untuk menyelesaikan tugasnya lebih dahulu. Dan sayangnya ketika Zhao Chan tiba di kediaman Zhao Yang, semuanya pun sudah terlambat. Sejak kehilangan nenek tercintanya, kehidupan Zhao Yang nampak begitu hampa. Tak ada lagi senyum dan tawa yang terpancar di wajahnya. Setelah sekian lama berjuang menjaga keutuhan cintanya dengan Zhao Chan, kini saatnya bagi Zhao Yang untuk menghapus semuanya. Zhao Yang tak lagi peduli pada Zhao Chan sebagai bentuk luapan kekecewaan. Hingga pada akhirnya, dengan berat hati Zhao Yang memutuskan meninggalkan Zhao Chan. Setahun kemudian, setelah lama tak menjalin komunikasi, akhirnya Zhao Yang memutuskan kembali menemui Zhao Chan, yang nyatanya kini telah sukses sebagai pemilik galeri seni. Dengan wajah canggung, keduanya kemudian saling menyapa, namun tak ada lagi pelukan kemesraan di sana. Hingga perlahan, kromatisan keduanya pun mulai tumbuh, ketika mereka mulai saling membahas tentang kenangan masa lalu keduanya. Meski masih saling mencintai, namun demi kebaikan, keduanya memilih untuk memendamnya dalam diam. Hingga di suatu jembatan, Zhao Yang terpaksa kembali mengucap salam perpisahan. Terima kasih telah menonton! bulan kemudian, dalam kesendirian nampak Zhao Yang yang masih belum move on dari bayangan Zhao Chan, sosok cinta pertama dalam hidupnya. Sebenarnya di dalam hati kecil Zhao Yang, ia selalu berdoa agar Zhao Chan kembali datang mengulang cinta indah keduanya. Namun semua itu sirna ketika Zhao Yang mendapat SMS, yang bertuliskan undangan pernikahan Zhao Chan. Meski dibaluti kekecewaan dan penyesalan, namun Zhao Yang mencoba tetap tegar, karena ia sadar bahwa cinta tak selamanya harus saling memiliki. Meski seberapa kuat ia berjuang, namun jodoh tetaplah di tangan Tuhan. Sambil menangis, Zhao Yang mengungkapkan pidato perpisahan yang dulu pernah ia ucapkan di dalam kereta bersama Zhao Chan, hingga tiba-tiba... Film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, menikah itu adalah pilihan, sedangkan cinta adalah sebuah ketetapan. Jika sudah saling mencintai, maka cinta itu akan tetap utuh di dalam hati. Hanya saja setiap pasangan terkadang tenggelam dalam keegoisan yang berujung pada sebuah penyesalan. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit pulang, wassalam, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax